lanjut game kedua guys Evos Holy lawan Kings ada Leomord bisa dari Leomord dari Leomord saya bingung dari Leomord dari Leomord dengan early gameplaynya sudah lumayan sedikit agresif datang dari Clyde dan juga Mereka sudah mulai screening juga ngelawan teman-teman dari Kings terutama Cool Fire yang tadi dilihat dan dicari infonya lagi jungle di daerah mana karya portal ini kan ngambahin karya shieldnya juga kan ini ini Fosoli lagi terkadang oleh Leomord hero ngeri kita lihat aja lah masih bermain dengan aman banget gede gaguan untuk jungle petra dari jungler tapi kalau kita bicara soal emblem 2 shift-2 shift dibawakan oleh tim dari King tapi ntar lu gila Cool Fire namun ternyata itu dia itu dia mahal 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 banget mahal ini عد channel bobo mahal 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 udah mulai berasa snowball nya sih karena dengan tiga point kill aja ini dapat tiba-tiba 2000 gold lead loh tanpa adanya turtle yang loh satu turtle yang udah diambil ini keuntungan banget buat teman-teman Iwas Holly nyayur di pagi hari dan teman-teman dari Kings mereka harus pulang dengan tahan kosong jujur tapi tadi itu Ivan emang bagus banget sih aku harus kasih kredit sih Flicker dan juga Sacred Hammer itu bener-bener pas banget dengan arah aja dari XL99 yang ngebuat akhirnya makanan tuh bener-bener ini bukan cuman dikasih makanan tapi disuapin gitu loh sama ifatan udah mulai bergerakan juga untuk diarah midline sana dimana bergerakan dari XL99 coba untuk melakukan sedikit Revivalize terlebih dahulu dengan menggunakan Revivalize wawah XLnya double kill ke lok coba untuk ngambil beberapa point kill terutama ke arah Ivan namun ternyata agak sering pulih terpada akhirnya numungin ke arah Erlan terlebih dahulu udah sih mending balik dah tidak namun ternyata Febri memilih untuk stay off the limit dulu pecah telur memang The Zone nice target ya tadi dari Sarah Febri lah lebih mengarah karya Erlan yang kita tahu ini adalah damage potensial walaupun tadi kalau kita ngeliat pixel bar HP ya Ivan tuh gak kelihatan sama sekali dan ini jadi salah satu kompensasi juga dari bajak rupiah yang diambil hmm poin setidaknya yang juga diamankan oleh Kings di Revivalize tadi iya dan ngeliat bagaimana mekis dengan lima killnya sih ini udah mulai berbahaya juga karena aku takutnya ntar kayak tadi lagi seperti sekarang dimana bergerakan untuk diarah bottom lain dibetak dari Febri yang mencoba untuk pulang terbilang dan ternyata masih bisa pulang dengan untungnya masih dikolkrab dan bahkan sudah dikenakan panah pun masih bisa survive tapi tidak untuk lama karena tiba-tiba Khalid masuk ke depan sana dan menghilangkan Febri dengan begitu cepatnya itu situasi yang memang berat banget tadi untuk bisa diatasi oleh seorang Febri yang gak buat akhirnya Febri hilang untuk nothing dan harusnya dengan adanya gap level juga yang dimiliki tapi nampaknya dari XL99 membuka karya portal shortcut ada beberapa member yang keluar tapi tidak membuat mereka bisa langsung masuk karya Tartle Tartle masih akan bisa dipegang oleh seorang my kids dan bahkan Fluffy tetap aja ngetekanin ke arah XL99 dan bahkan dengan HP yang sangat-sangat tipis setidaknya membuat XL99 pulang lebih dahulu tapi Febri ha 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 surprise surprise mother father karena langsung ada kombo dua orang febri 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 kecuali playing time saja hampir saja guys ya tapi tetap ujung-ujungnya akan dirembangkan tapi pindahkan retoran tiba-tiba implosion datang eh Leofan mencoba untuk masuk ke depan sana dengan entrofinya namun ternyata full fire tapi apakah XL99 akan menjadi korban selanjutnya karena ternyata belum ada demiş tambahan untuk menumbangkan sang tanker dari XL99 wow dua pemain akhirnya tadi ter-trigger lagi-lagi dari teman-teman Kings apalagi wide walk yang dipergunakan di waktu yang tepat ngebuat akhirnya Febri ini tumbang untuk ada pertukaran yang berarti dan kalau kita lihat dari arah item di sini udah Hunter Strike ya first itemnya dari triple kill dan banyaknya point kill dari my kids Iya dan perbedaannya purti lagi dan lagi sih yang terjangkau 1500 hampir 1500 kultifan seri Wuhu tiba-tiba portal yang dibuka dan tengah kemana dan ternyata menunjunya ke arah my kids terpikap sudah ter-shutdown dari my kids nya ngebuat tabungan pecah dan sedikit menjadi turning point bagi Kings mahal sih ini sih dari teman-teman Kings berhasil lakukan shutdown mereka juga gak cuma shutdown point ada poin tarot juga yang akhirnya masih dihancurkan oleh teman-teman Kings di area top lane setidaknya ini jadi salah satu hal untuk bisa memulihkan kerugian mereka ya perlahan tapi pasti mereka udah catch up dan apakah teman-teman dari Epo solo coba untuk menurunkan tempo tidak dengan adanya Fluffy yang juga udah mulai harus megangin karya rumput sih setidaknya mereka harus aware sama wide walknya timing nya dari Epo solo ke Bukal tersebut karena ini dari tadi juga gak ada yang bisa megangin Excellent 99 juga kan sekalian yang hadir ya kebanyakan itu bakal menujunya ke Rapik of GP dan ngebuat akhirnya Ivo solo mau gak mau ya bener-bener harus balik lagi ke konsep dasarnya ya mereka main teamfight teamfight ya jadi teamfight powernya dan masalahnya disini udah mulai jalan nih kombo makernya ya Babriel dan juga Final Slash itu selalu jadi opening ketika ada aja portal shortcut dibuka sama Excellent 99 dan nampaknya kali ini turtle terakhir akan menjadi turtle untuk semua jungler dari kedua belah tim iya satu untuk semua berarti ya ini untuk turtle nya ya betul turtle terakhir sepertinya Ivo solo juga gak mau langsung ke gabah sepertinya mereka mengincar bertukalan yang paling baik bukan mengincar hanya turtle nya saja karena balik lagi turtle didapatkan oleh kings namun kalau wipe out juga tetep menurutku ya bakalan jauh lebih untung untuk teman-teman dari Ivo solo sih iya ini dia makanya turtle nya bakal ditarik ulur aja entah bakal mereka tarik sampai menit 8 berubah jadi Lord atau bakal dikontes karena dari make it nya juga masih coba untuk hold out position dulu Luffy juga belum membuka karya open war dengan dia punya Razi Sansrom belum ada rumput yang dia pegang juga sebetulnya dan kayaknya ini bakal di bank time sampai berubah jadi Lord ya kok mungkin seperti itu apalagi ngeliat dengan adanya perbedaan network yang gak terlalu jauh ya hanya beda lima ratanya cuman tiba-tiba dapet ke arah dua orang apakah ada follow up lagi tapi ternyata gak ada follow up sama sekali dan bahkan ada netram juga yang di pop up tapi darahnya ada low kicks yang masih penuh banget bukan ibang tipis banget waw coolfire mahal kalo masih berani loh wow damage dari coolfire... counter set up dan juga bagaimana tadi implosinya sudah dibuka oleh sosok iwan justru menjadi malah petaka dengan dari 3 pemain mereka untuk nothing loh ini masalahnya dulu jadi catatan dan kasusnya enggak ada pertukaran dari tiga member dari teman-teman Iwas Holly momennya dapat follow-up yang enggak ada yang akhirnya ngebuat sekarang Kings ngelit dengan sangat baik untuk dari segi go-go networknya gitu sementara di lain sisi dari Ivo soli mereka harus bermain dengan masih lagi dan ngeliat di form-formanya Erlan juga dengan dash sebanyak ini aku ngerasa di meskipunnya masih belum terlalu wah banget sih yang buat akhirnya mungkin akan ada sedikit delay yang akan lakukan oleh Ivo soli buying time untuk dapetin power spec tersebut tapi kalau dilihat dari Kings mereka udah jalan banget dari segi satu ginnya ngambil gif ngambil XL 99 ini buka portal dikit tiba-tiba dapetin satu dua orang aja itu udah enak banget bagi King CP iya di holy dengarnya shutdown moment ya itu langsung jadi turning point banget buat follow up-nya full fire setiap portal dan juga febri ini jadi pecah terlihat banget untuk teman-teman Ivo soli keadaan gak begitu baik buat Ivo dan Kings bakal memaksimalkan keuntungan yang mereka miliki dengan adanya membiarkan Lord sendirian berfokus karya dua tari terlebih dahulu dan why walk lagi-lagi ini yang harus di war apa ya dimaksimalkan juga nih potensialnya teman-teman dari Ivo soli karena akhirnya peranan dari netheron juga enggak cepat enggak tepat waktu ketika adanya portal dibuka oleh XL 99 ya bisa dibilang terlalu early juga ya iya cuman di satu-satu juga kalau nggak dibuka juga salah gitu loh jadi nggak ada jawab berpasti untuk mana yang lebih untung sementara dari itemnya pun kita ngeliat bahwa walaupun dari Kings udah dapetin comfort power mereka cuman memang agak susah untuk bisa mengejar pattern dari Ivo soli dengan mereka yang masih bisa sedikit mengejar lah dengan hanya perbedaan sekitar 3000 gold aja perbedaan ada tetap perbedaan tapi bukan perbedaan yang cukup masih terbukti dari segi midlinernya dimana bedanya cuma 700 dari segi goldnya mungkin yang lumayan terbanting 1700 gold difference yang membuat akhirnya Erlan belum sakit-sakit banget tapi suami sedikit terkena damage cuman enggak masalah dan enggak terlalu kritis kondisinya ya Makisnya udah amarin karya blood of despair ya dari beberapa tempat jalan tadi yang dikantongi dan teman-teman dari Kings masih berfokus karya tarat aja ini lord advantage pasca Advertis pasca lordsnya juga udah melipah buat Kings sebetulnya ada dua inner tarat hancur mereka juga disiplin masih respect sama counter setup yang dipersiapkan dan masalah terbesar dari Ivo soli untuk bisa main karya momennya gak trigger purify dulu sebetulnya sih iya sih tapi balik lagi Fabs juga di keadaan yang pastinya bakalan jauh banget di belakang begitu juga dengan Leovan gitu loh kalaupun emang kena sisi mereka udah susah banget disentuh dan mereka masih punya purify juga itu adalah dua PR yang menurutku itu bakalan jadi berat banget untuk dilawan oleh Ivo soli dan jadi alasan juga nah itu ada apa itu itu ada apa itu apa itu tadi kita lihat ya aman aman apa itu berat nggak ada apa-apa tadi aman 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 aja aman aja mundur dulu jadi ikut admin gue kalau gitu tahu nggak tunggu dulu ya santai dulu nggak bakal sama di follow-up dengan pedanya bilang ini coba ngapain sih eh sama nih kejadian sama nih ya tapi ya reset dulu lah ya sambil nunggu lagi umur kolonya ready dan excellent 99 juga masih cari celah timing kapan dia bisa buka karya shortcutnya karena dua daya sama-sama nggak kreat karya slow tempo 8 detik lagi menuju Lord M hands dan teman-teman dari Ivo soli masih mencari cara untuk gimana mereka ngetralisir power dari shortcut ketika dibuka excellent 99 sedangkan dua output damage dari Kings di sini udah mulai bisa mancing keributan juga yang lagi dipantau orang-orang pilih kemudian coba untuk konsil kedepan sana cari untuk wah gila habis masalah persatu tersebut dicuri oleh Ivo soli dengan ngambil keluarnya tapi di luar nanti dibuka terlalu awal kreat otomatis langsung menggunakan flikernya untuk melarikan dia di kebelakang satu orang menghilang untuk dikeluarkan dengan Lord yang dimana menurutku ini tetap menjadi sebuah keuntungan bagi Ivo soli Oh itu dia karena dia kalkulasi yang ternyata tidak bisa dimaksimalkan membuat reking terlewat momen mereka tuh bisa masuk karya Lord Raging Sai strong dibuka kata-kata gusir mundur empat pemain Kings di area mid lane sedangkan Lord yang diamankan secara dramatis pun bakal sebut untuk mulai dikawal terlebih dahulu oleh teman-teman kek stop bisa bersihkan di area bawah jadi tadi aku perangkap lo masih ngeliat dengernya deki sejuga Ivo soli makanya aku ngeliat Ivo soli oke dia ngelort tapi nggak ada kontes sama sekali dan ternyata pas ngeliat full firenya emang masih ngambil cara orange kan jadi mungkin dari Kings juga lumayan nggak siap lah dengan adanya ingin secepat itu datang dari Ivo soli dan setidaknya dengan satu Lord ini ada beberapa gogeng bisa diraih oleh Ivo soli tapi Kings menurutku tetap bakalan jadi kuat banget sih untuk di game kalian tinggal ngeliat aja Ivan yang udah mulai kelihatan oleh dua orang sekaligus membuat positioning terlebih dahulu ngeliat apakah enak untuk maju depan sana dan aku juga masih jarang ngeliat adanya Ivo apalagi dari Fluffy ya ngebuka Raging Sai sumnya sih belum belum ada belum ada memang dari Fluffy ya Depends on gimana dari sisi portal lagi-lagi dan juga resource skill dari Febri sih final source nya emang dari tadi mematikan banget dan tadi dari Ivan berhasil trigger karya purify cuman kali ini purify nya udah harusnya udah ready lagi dan bicara soal item WN juga di tangan dari sosok Leofan yang ngebuatnya mereka semakin berada di posisi yang aman untuk bisa 11.000 bro itu dari Leofan untuk goldnya sendiri sementara kalau kita ngeliatkan Airline baru 8700 bedanya 2000 gold yang ngebuat damage basic damage ya antara kedua tim ini kayaknya jauh lebih gede di tangan dari King sih dibandingkan sama Ivo soli yang menurutku ini hal baik banget untuk Kings tinggal mereka gimana cara untuk set up ke Lordnya jjp jadi ya kataan Lordnya yang harus bisa lebih mulus lagi DG dari Lord kedua berarti ya yang bakal sama TG by time dulu dan cara mereka nunggu karyalo tuh gak seproduktif itu gak semasif itu dan kehandingan ini ya sebenernya bisa jadi malapetaka juga buat teman-teman di Ivo soli terkait timingnya nanti kan dari wild world dan portal shortcutnya si chips intinya dari Ivo soli mereka bener-bener masih mencari banget sih seenggaknya kalaupun mereka lagi defensive ambil aja semua source atrolnya ambil semua source jangglenya gitu loh yang bisa diambil sama makis dan ngeliat untuk menit kali ini sepertinya itemization juga udah mulai dipilihatkan ke yaitu ya Erland even purple buffon diambil sama Erland gitu juga di tangan dari Leopan dia udah punya WN dia udah punya blotwings itu udah cukup harusnya buat defense di Lord crucial ini divine glass juga di tangan jadi damage per second dari peps bakal perih banget lagi nanti dari real world manipulation sedangkan dari CC Ivo soli mereka nggak punya hero farland sih ini yang buat mereka jadi terbasalah banget buat mainin ngemanage karya lain yang di kondisi under kayak gitu ya dan sebaliknya dari Kings ya yang punya hero farland dengan Axel 99 gitu yang ngebuat akhirnya ngepush belum main stabil lah tapi sepertinya akan ada satu surprise yang sudah disiapkan oleh satu tim yang masih masih ditunggu saja tapi melihat dengan adanya leopan yang udah mulai ngepuk juga karena depan dari Lordnya ini bukan bahwa Ivan ternyata ada pesedotan karena dua beli sekaligus dan terlihat dari fans dengan sangat target yang bagus banget tapi lihat gimana dengan make it yang ternyata gila-gila kredit doang guys itu pun kalau dia nggak ada pasif selesai deh kalembang kalem kalemai kekuat untuk melakukan bus terakhir karena lihat kreis sendirian harusnya mereka kuat bila suju-juju dan nggak bisa lagi di dalam bekerat Oh udah nampaknya wakil mencetik dari bahwa kalau kalem kalembang kalembang itu runtuh nanti bangi gila sambil diroboinnya semakin sampai-sampai sampai-sampai yang kedua tiga bro nanti ya itu terbaik